Kepastian akan bergantinya posisi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram dari Partai Gerindra disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Mataram Haji Didi Sumardi Dikatakannya surat pengajuan bergantian IGD Sudiarta sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mataram secara resmi telah diajukan oleh Partai Gerindra dimana posisi IGD Sudiarta sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mataram akan digantikan oleh Abdul Rahman yang dalam struktur organisasi partai saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mataram Haji Didi Sumardi menjelaskan pihaknya saat ini mulai melakukan proses pembahasan sesuai dengan surat keputusan yang diterbitkan DPRD Partai Gerindra dimana sebelum surat pergantian posisi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram itu akan diumumkan melalui sidang paripurna pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pembahasan bersama pimpinan fraksi Dewan serta badan musyawarah terkait pembahasan jadwal rapat paripurna dan setelah semua proses itu dilalui maka proses selanjutnya akan dilakukan usulan ke Gubernur NTB melalui Wali Kota Mataram Haji Didi Sumardi pun optimis proses pergantian posisi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini tidak akan menimbulkan gejolak serta tidak akan mengganggu kinerja Dewan ya suratnya sudah sekarang sudah apa prosesnya? ya 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 sesuai dengan aturannya ya itu akan kita proses artinya ada melalui rapat katap proses sekarang ya forumnya sih rapat paripurna paripurna ya ya tentu sebelumnya saya merata perlu untuk melakukan rapat-rapat nanti tidak berjalan khususnya rakti kinerja Dewan dengan pergantian ini Pak kenapa? tidak ada mengganggu intrik di dalam IPT sendiri insya Allah insya Allah tidak ada ya Haji Didi Sumardi menyampaikan adanya usulan pergantian posisi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram dari Partai Kerindra akan berimbas pada terjadinya sejumlah perubahan pada posisi pimpinan alat kelengkapan Dewan sebab Abdul Rahman yang oleh partainya diusulkan menjadi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram menggantikan IGD Sudiharta saat ini diketahui menjabat sebagai Ketua Komisi 3 DPRD Kota Mataram Irham Roshidi, Lombok TV, Mataram